Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro para viewer para subscriber Joyo the Explorer channel yang udah nyampe di channel ini sampai jumpa selamat berjumpa Oke kita akan bahas tentang tekanan ban ya tekanan ban bus truk mobil-mobil besarnya tapi nanti di terakhir akan saya ulas lagi tekanan untuk ban mobil MPV mobil-mobil kecil bahkan sedan Oke Bro ah kalian yang nyampe di channel ini kalau kalian belum sholat sholat dulu nanti baru lanjutkan nonton ini pause obok tinggalkan dulu deh nanti kalau udah sholat baru lanjutkan simak ini informasi ringan tapi penting bagi kalian kalau kalian apa nanti mau mempapan ya punya referensi dari sini jadi nggak asal yang penting bannya dipompa itu nanti terlalu keras itu tidak nyaman dipakai dan banyak nggak awet kalau terlalu empuk juga berbahaya nanti bisa bannya itu malah kalau pas kena benturan bisa kebentur ke sampai ke peleknya Oke yang pertama truk kontainer atau dan truk gandeng itu tekanan ban depannya itu antara 65-80 PSI dan belakangnya 100-120 PSI itu untuk tekanan ban ini di tukang-tukang ban udah punya alatnya alatnya yang kayak opo opo jeneng ya alat untuk mengukur tekanan ban macam-macam ada yang ada kayak jarum gitu ada yang udah nempel di apa kompresornya ada yang terpisah nanti kalau udah dipompat kemudian ditempelkan cek nanti akan jarumnya bergerak berapa sekian kalau kurangnya ditambah kalau kelebihan akan dikurangi dilihat bentil itu atau ada yang modelnya kayak stik tunjokkan cek nanti stiknya akan naik macam-macam Oke yang berikutnya lagi bus nah ini bus yang bus besar ya Bro bus yang muatannya lima puluhan lima orang itu penumpang itu ban depan 70 ban belakang 100 nah kemudian untuk bus ankle ini yang bus agak kecil ya itu depan 65 belakang 75 nah L300 ini bak terbuka L sapek biasanya kalau orang-orang kampung nyebutnya L sapek L300 ban depan 40 ban belakang 70 ini biasa ya kalau di kampung-kampung mungkin bisa dilebihin karena muatannya muatan pan pasir batu Muatan kayu-kayu batu patah itu bisa biasanya ditambahin tapi ya standar segitu kemudian kol atau T120SS dan sejenisnya ya yang cherry cherry pickup yang oho ukuranya sejenis itu itu depan 40 yang belakang 60 ini seadiknya L300 jadinya tekannya agak kurang dikit kemudian untuk angkot angkot band depan 35, belakang 45 angkot ini masuk kayak MPV tekanannya 35, 45 kemudian yang mobil pribadi itu nanti band depannya 30 belakangnya 45 ini mirip-mirip dengan yang angkot itu mau tanyakan ya segitu-gitunya, tapi biasanya yang angkot ditambahin sama sama surat saya, so lihat pak tukang sopir angkot itu kalau mumpah bisa dikasih 50, yang belakang yang depan 40, belakang 50 kadang so gitu agak ditambahin karena mungkin mereka so muat selain orang yang juga muat barang-barang tapi standarnya sebenarnya 35, 45 ini cukup kemudian kendaraan pribadi 30, 45 naik sedan itu yang depan antara 28, 30 yang belakang 35, 40 itu bro informasi untuk tekanan angin atau tekanan ban nanti oh ya kalau nanti kalian pakai motor ya motor bisa hampir sama dengan tekanan mobil sedan ini cukup ini 30-an sampai 32 33 itu cukup untuk sepeda motor gitu semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh